Pilihannya preferensi suka yang mana ya sama aja Sama-sama abstain Suka ya ya nggak gitu suka, nggak suka ya nggak masalah Ya maksudnya abstain, tengah-tengah Karena ada sesuatu di belakang itu yang saya lebih khawatir dari penggunaan labeling itu Labeling itu kan kayak ikon, kalau kita buka HP, buka komputer Ada banyak ikon program, kita melihat warnanya, gam bentuknya Terus kemudian kita tahu mau kemana Jadi itu mengandung bahaya juga Bahayanya gini Otak kita itu punya kecenderungan, saya sebutlah dua kecenderungan Satu, kecenderungan otak nggak suka informasi yang tidak lengkap Yang dia anggap tidak lengkap Yang kedua, bahwa otak itu nggak suka informasi yang ngambang Nggak jelas benar salahnya Nah, ini punya implikasi Kalau pada informasi yang sebenarnya tidak lengkap Otak kemudian mengisi sendiri informasi tersebut Nambah-nambahi sendiri informasinya Sehingga seolah-olah lengkap Seperti sebuah cerita Padahal yang kita dapatkan cuma sedikit Cuma ikonnya itu aja Ini berlaku pada hampir semua hal ya Label itu tadi Misalnya label penyanyi Itu ngomongnya sedikit loh Seseorang yang berprofesi sebagai penyanyi Itu Kemudian otak kita Melengkapi sendiri Apa sih artinya penyanyi gini-gini Ini berarti Mengeneralisasi bahwa penyanyi itu gini-gini Dan seterusnya lah Koruptor Presiden Bupati Itu informasi yang sangat sedikit Tapi kemudian kita melengkapi sendiri dengan Imajinasi kita sendiri Bahayanya disitu Satu kita jadi kehilangan multidimensi Terhadap Sesuatu yang kita Ikonkan itu Penyanyi itu ya gak cuma nyanyi loh Dia juga Punya multidimensi dalam hidupnya Dia juga orang tua Dia juga Seorang anak dan seterusnya Koruptor Dipotret Dah buruk selesai Itu Gak enak di Jeneralisasi seperti itu juga Karena dia juga manusia Punya alasannya Saya gak ngomong bahwa korupsi itu Bagus ya Tapi Satu label bisa menghilangkan Kemultidimensionalan Seseorang Sehingga Apa yang kita ketahui Terhadap orang lain Berdasarkan label Itu menjadi Lebih banyak imajinasinya Lebih banyak spekulasinya Daripada yang kita tahu Bener-bener Itu sangat Banyak berlaku Saya melihat Nonton-nonton Apa Komen di youtube misalnya Ada orang yang langsung Komentari sebuah Video Sudah punya kesimpulan lengkap Bahwa orang ini Gini-gini Gini-gini Dan seterusnya Saya gak paham orang itu Sudah kenal Yang ditonton Sudah berapa lama sih Mungkin baru kenal 5 menit Hanya dari satu video itu Sudah punya kesimpulan Segitu rupa Itu kan agak berbahaya tuh Karena dia tidak sadar Kesimpulannya itu Datang dari Dirinya sendiri Bukan datang dari apa yang Informasi yang dia dapatkan Gini maksud saya Misalnya ada gini Eh Makan tempat Nasi goreng Pak Mino yuk Gimana nasi goreng Pak Mino itu Joss Oke Sip Kesana Sekarang saya tanyain Joss itu artinya apa sih Murah Enak Suasananya Menyenangkan Apa ramah yang Apa namanya Yang Servingnya Ramah Atau apanya Sisi apanya Satu kata Joss itu mewakili Sebuah nuansa tertentu Yang ditangkap Seolah-olah menjadi informasi lengkap Terus membuat sebuah keputusan Untuk berangkat Kalau untuk urusan makanan sih Gak apa-apa ya Tapi kalau untuk urusan yang lebih Serius Itu kadang-kadang berbahaya juga Apa sih maksudnya Joss ini Karena ketika saya ngomong Joss saya bisa maksud saya adalah Pedesnya luar biasa Enak Karena saya suka pedes Tapi yang menangkap Joss Karena dia Nomor satu Urusan yang penting Buat dia adalah murahnya Yang dia tangkap Joss itu Berarti murah Karena artinya bisa sama sekali Berbeda dari satu Ikonografi yang namanya Joss ini tadi Begitu juga berlaku dengan Labeling Penyanyi Scientist Penulis Bupati Presiden Dan seterusnya Itu kan labeling Yang memudahkan kita Untuk Memahami sesuatu Tapi kita kadang Gak sadar bahwa itu Gak lengkap loh itu Kita gak sadar bahwa Itu hanya informasi Yang amat sedikit Daripada apa Yang kita butuhkan Untuk bisa menyimpulkan Sesuatu Karena sifat otak itu Tadi yang gak tahan Dengan informasi Yang tidak lengkap Seringnya kemudian Ngarang sendiri Kemudian ngarang Dari dalam sendirinya Dikeluarkan sebagai Seolah-olah itu Informasi objektif Kemudian dia menjadi Judgment Kemudian dia punya Kesimpulan terhadap Orang lain tersebut Yang sebenarnya Adalah kesimpulannya Dia sendiri Makanya ada kalimat Kalau kamu Ngomentarin orang lain Kalau kamu ngatain Orang lain itu Sebenarnya kamu Menunjukkan dirimu kok Bukan kamu Ngatain orang lain kok Itu saya Sangat setuju Karena ketika ada Perbedaan Misalnya kalau kata Bahasa Inggris Objektif itu Antara musuh dari Subjektif atau Objektif sebagai Tujuan Itu kan juga Katanya mungkin sama Tapi Maksudnya berbeda Pada konteks tertentu Nah Balik ke pertanyaan itu Tadi Apa Mana yang suka Pelabelan itu Saya gak mengatakan Bahwa pelabelan Sama sekali buruk Jangan melihat Sesederhana itu juga Ada gunanya Pelabelan itu Karena itu Memudahkan kita hidup Misalnya kita ngomong Mau beli odol Kalau gak ada Pelabelan Odol Sabun Dan seterusnya Kita gak akan mudah juga Mencari alat untuk Membersihkan Gigi Kita sebut sebagai odol Walaupun nanti Kalau udah detail lagi Semua juga bisa kok Untuk membersihkan gigi kok Gak cuman odol juga Misalnya gitu Tapi Kadang-kadang memang perlu Simplifikasi-simplifikasi Seperti itu Tapi kita harus tahu betul Penggunaannya kapan Simplifikasi Untuk hal-hal yang penting Apalagi berhubungan Dengan orang lain Berhubungan dengan society Berarti ditahan dulu lah Kembali ke konsep Kemarin pernah diomongkan Yaitu metakognisi Kalau kita menyimpulkan sesuatu Kita tahu betul Bahwa kesimpulan itu Datang benar-benar Dari informasi Yang kita serap Atau dari Unpacking Dari dalam diri kita sendiri Ini Sangat banyak Penggunaan labeling Ini untuk Mengecap seseorang Untuk membuat Opini Membuat Membuat Anggapan terhadap Sesuatu Hanya dengan menggunakan Ikonografi Seperti itu Menggunakan label-label Seperti itu Salah satu korbannya Saya sendiri kemarin Karena salah satu Ada podcast Dengan salah satu temen itu Saya menggunakan Baju Bergambar Brooks Itu salah satu Tokoh di One Piece Langsung Dicap Wibu Wibu Selesai Aku sih gak Masalah Dengan itu Tapi berbahaya Buat kamu Satu informasi Dalam semua Yang pernah Kamu lihat Saya pakai Baju yang Dengan Gambar Anime Brooks Itu berapa kali Sudah menjadi Kesimpulan Bahwa Wibu Dan Wibu itu Kata-kata yang Tidak sederhana Wibu itu Definisinya adalah Orang yang Sangat terobsesi Terhadap satu Aspek dari budaya Jepang Ada otaku Ada macam-macam Istilah yang dipakai Nah ketidak hati-hatian Kita menggunakan Label-label seperti ini Membuat informasi Jadi kabur Di sana Di sana sini Dan kita tidak sadar Bahwa kita berhubungan Dengan orang lain Sebenarnya berlawanan Kita debat sama orang lain Sebenarnya tidak debat sama orang lain Kita debat sama anggapan kita Terhadap orang lain tersebut Nah itu yang Berbahaya dari labeling Balik ke Lebih mana yang disukai Monggo Wai Asal kita sadar bahwa Labeling itu Tidak bercerita Seluruhnya loh Kalau buku Dia judul Bukan isi Kalau kamu baca judulnya Belum tentu kamu tahu bukunya Mari tidak Merasa mengetahui buku Hanya dari judulnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati